Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi di channel Marsha Subiakto Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik Kali ini kembali terkait dengan rencana pengangkatan honorar atau tenaga non-ASN menjadi P3K Jadi sesuai dengan undang-undang ASN yang baru Atau undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN Seharusnya maksimal bulan Desember 2024 Seluruh honorar atau tenaga non-ASN sudah diangkat menjadi P3K Sehingga mulai tahun 2025 Semua pegawai yang bekerja di instansi pemerintah semuanya sudah berstatus sebagai ASN Dan kemarin kembali ada berita atau informasi menarik berkaitan dengan hal ini ya Yaitu dari APKASI atau Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia Yang menyatakan kendala pengangkatan honorar menjadi P3K Yaitu terkait dengan anggaran gitu ya Anggaran untuk menggaji para P3K Yang menurut undang-undang hubungan keuangan pusat dan daerah Bahwa anggaran gaji pegawai itu maksimal 30% Dan kebanyakan daerah sudah sampai di angka 30% tersebut Sehingga tentunya tidak bisa menambah pegawai karena sudah mencapai 30% tersebut Dan harapannya dari APKASI ada revisi berkaitan dengan undang-undang ini gitu ya Bahwa daerah bisa menggaji lebih dari 30% Atau belanja pegawai dalam hal ini penggajian P3K diubah konsepnya gitu ya Bukan lagi anggaran menggaji pegawai tetapi masuk terhadap atau kepada belanja jasa Dan untuk lebih jelasnya terkait dengan hal ini Kali ini kita akan coba lihat beritanya ya Untuk itu bagi yang penasaran simak terus Oke bismillahirrahmanirrahim langsung saja kita mulai Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan kendala honorar jadi P3K ya Diberitakan oleh jpnen.com Judulnya APKASI Ungkap Kendala Honorar Jadi P3K 2024 Belak-belakan di Senayan Kita coba bacakan ya Salah satu kendala upaya pengangkatan jutaan honorar jadi P3K Sebagian berstatus paruh waktu Ialah ketentuan pasal 146 Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 Tentang hubungan keuangan pusat dan daerah atau HKPD Pasal 1 Undang-Undang HKPD menyatakan Daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% dari total belanja APBD Komisi 2 DPR RI sudah mengusulkan revisi Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang HKPD Dengan menghapus ketentuan pasal 146 yang membatasi belanja pegawai di APBD maksimal 30% Tujuannya agar PMDA tidak tersandra ketentuan 30% tersebut Sehingga seluruh honorar bisa diangkat menjadi P3K 2024 Usulan Wakil Rakyat di Senayan tersebut tertuang dalam poin kelima Kesimpulan Raker Komisi 2 DPR RI dengan Menpan Irbi Azwar Anas Dan PLT Kepala BKN Hariyomo Dwi Putranto pada 28 Agustus 2024 Perkembangan terbaru Bupati Terenggalek Jawa Timur Muhammad Nur Arifin Dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia Atau APKASI juga menyuarakan masalah tersebut saat mengikuti forum merapat disiminasi Badan Urusan Legislasi Daerah DWD RI di ruang GBHN Gedung Nusantara V Kompleks DPR RI Senayan, Jakarta Kamis 12 September 2021 Pada kesempatan tersebut, Nur Arifin menyampaikan sejumlah aspirasi mayoritas kepala daerah yang tergabung dalam APKASI Sebagai waketum APKASI, Bupati yang akrab dipanggil Mas Ipin itu menyampaikan Kuluh kesah dari para kepala daerah atas diterapkannya Undang-Undang HKPD Pada awal paparanya, Bupati Muda itu mengapresiasi dan mendukung upaya BULD-DPD RI dalam upaya melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah Dia juga menyambut baik diundangkannya Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang HKPD Karena banyak ruang fiskal yang bisa menjadi sumber pendapatan pemerintah daerah Nah, pada kesempatan tersebut, Mas Ipin menyinggung mengenai pembiayaan P3K yang diharapkannya tidak menjadi belanja pegawai, melainkan belanja jasa Alasannya, karena yang dibayar dari P3K adalah jasanya Dimana nantinya akan ada P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu Dia mengungkapkan, Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN mengamanatkan agar penuntasan masalah tenaga honorer kelar di akhir 2024 Namun, di sisi lain, pemerintah daerah dihadapkan dengan peraturan dimana belanja pegawai itu tidak boleh melebihi 30% dari total APBD Dikatakan, jika gaji P3K masuk dalam belanja pegawai, maka sampai kapanpun pemerintah daerah akan menjaga belanja pegawai tidak lebih 30% Apalagi melaksanakan belanja modal 50% Ya, jadi itulah ya, berita atau informasi berkaitan dengan kendala honorer jadi P3K Lagi-lagi masalah anggaran gitu ya Anggaran untuk penggajian pegawai dalam hal ini P3K Yang dalam Undang-Undang HKPD atau Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Tidak boleh lebih dari 30% Dan usulan dari APKASI bahwa seharusnya Belanja pegawai atau dana yang digunakan untuk menggaji pegawai itu tidak masuk dalam belanja pegawai Tetapi masuk dalam belanja jasa Sehingga nantinya para honorer atau tenaga non-ASN bisa diangkat menjadi P3K Karena tidak melanggar aturan itu tadi ya Yaitu Undang-Undang HKPD karena masuknya dalam belanja jasa Dan semoga ke depan ada solusi terkait dengan hal ini ya Sehingga para honorer atau tenaga non-ASN bisa segera diangkat semuanya menjadi P3K Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini Teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar Terima kasih Mohon maaf jika ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh